Di sini jualan ada berapa macam nih Bu? Cuma jenang gempol sama dawa, sama camcawu. Oh, cincau biasanya. Kita panggilnya cincau ya kalau ini. Kalau di sini, kalau cincau dipotong-potong. Kalau ini nggak diciduk kayak gini. Oh, diciduk. Makanya namanya capcaw. Camcawu. Camcawu. Saya taunya capcaw. Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel. Jadi kali ini ada di Pasar Patuk. Ini masih di sekitaran Jogja. Jadi kita bakal nyari beberapa kuliner yang ada di sini. Ini tuh kayaknya pasar tradisional banget. Jadi kalian bisa lihat di belakang. Dan ini kita udah penasaran banget mau masuk ke dalam. Atau mau nelusurin emperan-emperan yang di sampingnya itu. Straight foot kaki lima pokoknya yang ada di Pasar Patuk. Yuk langsung aja let's go masuk ke dalam. Ini buka dari jam setengah tujuh ya? Iya. Oh, berarti setengah tujuh sampai jam berapa nih Bu? Sampai jam sepuluh. Setengah tujuh sampai jam sepuluh. Cuman adanya di Pasar mana nih Bu? Pasar Patuk. Pasar Patuk, Jogja. Ini terbuat dari apa Bu? Tepung terigu sama telur. Tepung terigu sama telur. Jadi dia tekstur kulitnya tuh beda banget. Biasanya kalau kulit limpiak kan lebih tipis ya Bu ya? Iya. Kalau ini agak tebal ya Bu. Dan di sini ada pakai telurnya juga. Oke. Masih ya Bu. Sayurnya dua, telurnya satu, jadi 11 ribu ya? Iya. Jadi kalau yang pakai telur itu harganya 4 ribuan. Satu tun, terima kasih. Makasih banyak Pak. Yuk, martabak telur puyuh. Kita coba ini ya, martabak telur puyuh. Yadih. Wah. Dalamnya sayuran, itu ada telur puyuh nih di tengahnya. Cuman belum kecaploh. Jam 8, sarapannya martabak telur puyuh. Salah banget. Tiba-tiba dipegang, cabainya kita taruh aja di sini. Coba ya. Coba ya. Hmm, yang jualannya ada di sana. Itu lumayan rame tuh yang di belakang. Tapi dari tadi, jadi jualan tuh mulai pagi doang sampai jam 10. Kita naik cari lagi kulinar yang ada di Pasar Patuk. Yuk. Ibu, namanya siapa, Bu? Ini namanya Ibu Situm. Ibu Situm. Ibu Situm. Di Pasar Patuk. Di Pasar Patuk. Jenang Kempol sama Dawat. Terus jualan dari jam berapa nih, kira-kira? Jualan dari setengah tujuh sampai jam setengah sebelah. Di sini udah berapa lama nih, Ibu? Di sini udah mau lima tahun. Di sini udah mau lima tahun? Ya. Di sini lama dulu di Pasar Kemetiran itu sepuluh tahun udah ada. Oh, berarti sebelum di sini masih ada jualan di Pasar lain lagi? Ya. Nah, jadi jualan itu ada Genang Kempol. Ini menerusan ibu. Oh, ini menerusan ibunya? Ibu meninggal. Oh, ibunya udah meninggal. Berarti di sini jualan ada berapa macam nih, Bu? Cuma Jenang Kempol sama Dawat. Jenang Kempol sama Dawat. Jenang Kempol sama Dawat. Oh, Cincau biasanya. Kita panggilnya Cincau ya kalau ini. Kalau di sini, kalau Cincau dipotong-potong. Iya, kalau yang ini enggak ya. Kalau ini enggak, diciduk kayak ini. Oh, diciduk. Makanya namanya Capcau. Camcau. Bu, saya taunya Capca itu. Itu temennya ya. Oke, ibu, makasih banyak ya, Bu. Laris manis, pokoknya jualan. Semoga. Jangan lupa, cobain ya, Bu, ya. Desertnya ibu situ. Ada di Pasar Patung. Wah, ini rekomendasi yang kedua. Kalau misalnya mau snack kayak dessert kayak gitu, ini bisa banget. Bisa banget. Ini punya aku namanya Jenang Kempol. Kalau aku ini dawat, cuma ini dikasih sama ibunya Tester. Tadi ada si Jenangnya juga. Ada gempol. Ada gempol. Ini bentuknya itu mede banget kayak baso ikan sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan baso ikan. Cobain, coba aja. Cobain. Ada kue pultu. Pas masuk ke mulut, langsung buyar. Wah, enak. Enak, enak. Enak banget. Kalau gue ini dawat, harganya kalian tahu gak, guys? Seporsi ini cuma Rp3.000 aja. Ngantep. Gak nyampe cemen bisa dapet 2 porsi. Mantep. Dessert enak. Patok. Let's go, nyari lagi kuliner yang ada di Patung. Pasar Patok. Oke, yuk. Nah, rekomendasi lagi yang ketiga. Jadi ini Jenang Campur. Disini tuh ada bubur kayak bubur sum-sum. Ada mutiaranya juga. Sama ada apanya ini, Bu? Yang ini ada candil, ketan hitam. Ini ada ketan hitamnya nih. Wah, Jenang Campur. Mantep. Hmm. Ini Rp5.000. Ini Rp5.000. Ini Rp5.000. Ini Rp5.000. Ini Rp5.000. Coba lagi ya. Ini ada mutiaranya nih. Ini Rp5.000. Enak loh. Ini di gurih, manis. Terus ini kan tepung berasnya banyak. Ini. Jadi makan segini aja udah lumayan. Kalau pagi buat ngeganjel perut. Rasanya ciri has banget. Manisnya dapet, gurihnya dapet. Ini enak has banget nih buat bulan puasa. Cocok banget. Biasanya Ibu jualan berapa lama di sini, Bu? Udah berapa lama? Oh, udah 20 tahunan. Udah lama ya? Jualannya udah 20 tahun. Sama Ibu siapa, Bu? Namanya? Ibu Giarti. Ibu Giarti. Berarti emang buka dari pagi ya, Bu? Dari jam 6. Dari jam 6 pagi? Sampai jam berapa, Bu? Ya, seabisnya ini jam 10 paling itu. Oh, sampai jam 10 berarti ya? Jam 10 habis, terus udah selesai pulang. Namanya apa, Bu? Tadi? Aneka Cenang. Aneka Jenang Campur ya? Jenang Campur. Ini enak, Bu. Enak banget. Ini wajib aku nyobain kalau kepasang patuk. Jadi kita makan berdua. Bonus satu bungkus, aku satu bungkus. Masing-masing Rp 5.000 jadi Rp 10.000. Kita bayar. Rp 1.000? Ya, makasih. Makasih banyak. Oke, sampai situ dulu kulineran hari ini. Ini muter-muter dari tadi di Pasar Patuk. Nah, jadi buat kalian yang punya rekomendasi lagi kuliner sekitaran Jogja, ataupun dimanapun boleh banget langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga ya kalau misalnya ke Jogja, nyobain kulineran yang tadi gue cobain juga. Mantep banget. Terus semuanya harganya disini gila. Murah banget. Oke, see you next vlog. Terima kasih, bye-bye.